Paling gak enak tuh ketika orang tuamu berdiskusi pake bahasa yang gak kamu ngerti. Padahal bahasa itu tumbuh di tengah keluarga. Akhirnya papa cerita kalau ia dan mama bingung nentuin kuliahku nanti. Selain itu, ia juga ingin ngembangin usaha restoran Chinese food yang gak sedikit modalnya. Untukku, membantu orang tua adalah mimpiku. Tapi yang paling kusuka tuh cuma browsing-browsing, buka Youtube, sesuatu hal yang berhubungan dengan digital. Hingga satu hari ada channel yang hype saat itu mengulas tentang masakan. Lagi-lagi, bahasa Mandarin. Sepertinya aku harus mengerti bahasa Mandarin deh. Apalagi, sebagai bahasa nomor dua di dunia, itu akan sangat berguna bagi aku untuk kuasai. Khususnya di dunia dagang. Melalui kuliah di program studi sasra China, sekarang aku telah meraih mimpiku. Tidak hanya berbisnis melalui usaha keluarga, tapi juga mainfluensi seorang-orang melalui space YouTube-ku. Karena kontenku adalah Chinese food di sekitar Asia. Kalau bisa bahasa Mandarin sekarang, kenapa harus tunda mimpiku? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.